Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kepin Pong Tanin Kita ada di video singkat ya sahabat kebahagiaan Dan langsung to the point saja ke tema kita hari ini Temanya adalah Hal yang indah yang akan kamu temui dalam waktu dekat Itu seperti apa ya sahabat kebahagiaan Dan jadikan pembacaan ini sebagai afirmasi positif untuk kalian Jika energinya positif dan jika energinya negatif Buang itu semua Apapun kontennya, apapun temanya yang Kepin sampaikan disini Jangan lupa untuk sahabat kebahagiaan ini untuk tetap bijaksana ya Karena ini adalah bacaan general reading yaitu energi banyak orang Dan sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Kepin Dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Youtubenya Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube Kepin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya Kita cek bersama-sama Hal indah yang akan kamu temui dalam waktu dekat Ada hal indah apa yang akan kalian temui dalam waktu dekat Oke, kita cek bersama-sama Ini adalah energi kolektif ya, sahabat kebahagiaan Bagaimana untuk energinya? Hal indah yang akan kamu dapatkan Ada katu Prince of Cal Oke, dambaan hati akan mulai datang Siapapun itu Sesuatu hal yang diharapkan disini, sahabat kebahagiaan termasuk Mengharapkan pertemuan dengan orang yang kamu cintai Orang yang kamu kasihi Ini ternyata ada energi sebuah pergerakan ya Prince of Cal Disini memang energi seorang kesatria Yang membawa cap Dimana ini memiliki makna tentang sebuah hubungan baru Jika sahabat kebahagiaan ini adalah orang yang baru PDKT sama orang baru Akan ada sesuatu yang mendekat disini Yaitu ranah cinta Orang baru akan datang Ada sebuah peluang Peluang untuk mendapatkan sebuah potensi cinta terhadap orang baru Kalau misalkan berkaitan dengan orang lama Orang lama ini juga ada sebuah bergerakan Dimana orang lama yang masih terkoneksi sama kamu Secara emosional perasaan Ini akan mendekat Akan menawarkan sebuah tawaran hubungan Termasuk hubungan bagaimana dia itu untuk memperbaiki sebuah komunikasi Hubungan jangka panjang Hubungan yang masih terikat di dalam sebuah keintiman Antara diri kamu dengan dia Disini energinya itu ada sesuatu hal yang mendekat ya Sahabat kebahagiaan Ya mungkin kamu sedang lagi Gak baik-baik saja ini hubungan dengan siapapun Pergerakannya disini memang Akan ada bahwa Dirinya dia itu mendekat secara komunikasi Dari perasaan emosional Ya mungkin kamu statusnya adalah Kevin aku lagi blokir-blokiran sama dia Ada momen dimana dia itu akan Hubungin kamu ya Sahabat kebahagiaan Lalu selanjutnya ada kartu stick of cap Oke ada sesuatu hal yang mendekat disini Dan stick of cap ini adalah simbol dari cinta lama ya Cinta lama yang berseri kembali Atau CLBK ini juga masuk ya Kalau misalkan akhir-akhir ini Sahabat kebahagiaan kok terhubung ya Sama cinta lama kamu Dan di energi selanjutnya memang Akan ada sebuah perubahan dari emosional Yang tadinya cinta kamu berhenti dengan dia Ini ada sebuah pergerakan lagi Bahwa dia akan menawarkan cinta Stick of cap di dalam kartu tarut memiliki makna tentang Nostalgia cinta Oke Sang mantan yang mungkin menyesal Sang mantan yang mungkin sudah Ngerasa bahwa Aduh kayaknya ini Bentuk kesadaranku Bahwa meninggalkan kamu Ini membuat aku tidak nyaman Dia ngerasain itu Dan akan mendekat Tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan Sudah menutup buku sama Kisah masa lalu kamu Ya lebih baik Kalian bijaksana disini ya Karena memang ada potensi bahwa Orang lama akan kembali lagi dengan kamu Hubungan-hubungan yang Merasa terkunci dari komunikasi Ini akan kembali hadir lagi ya Sahabat kebahagiaan Dan hal-hal yang berkaitan dari Keindahan cinta ini Memang banyak energi Memaafkan ya Orang itu memang sudah mulai Menyadari Apapun kesalahannya dia Dan dia memang ingat Betul siapa kamu Di masa lalu Dimana sahabat kebahagiaan ini Selalu memberikan sebuah arti Hidup yang luar biasa Oke Selanjutnya ada energi apa lagi Oke ada kartu Sick of one Sick of one ini juga masih sama ya Sahabat kebahagiaan ada sebuah pergerakan Dan energinya positif ya Di pembacaan kita kali ini Tentang hal indah yang akan kamu temui Ini ternyata adalah sebuah pujian Ada sebuah pujian Dan kata maaf Pujian kata maaf Masa lalu Nah ketiga kunci ini Cukup kuat ya Sahabat kebahagiaan Dimana Orang masa lalu kamu Yang mungkin Dulu kamu terkoneksi sama dia Entah itu orang lama Masa lalu atau orang lama Ini sama aja ya Dia itu mencoba untuk Mengutarakan kata maafnya dia Sama sahabat kebahagiaan Dan di energi Ini adalah energi sebuah pujian Dia datang sama kamu Untuk memuji Memuji kamu Dan meminta sebuah pertolongan Pertolongannya apa disini ya Banyak banget ya Banyak banget Permacam-macam yang Sifatnya adalah pertolongan Karena dia untuk saat ini Memang lagi membutuhkan Support dari sahabat kebahagiaan Kalau sahabat kebahagiaan ini adalah Orang yang menerima Kamu adalah orang yang netral Mungkin kamu bisa memaklumi Semuanya ya Sahabat kebahagiaan Kalau misalnya kamu adalah Tipikal orang yang netral Artinya sahabat kebahagiaan ini Sudah berada di level Vibrasi power ya Sedangkan orang ini juga Sebetulnya Dia memang Sudah kembali netral juga Etikat baiknya itu ada Etikat baiknya Datang sama sahabat kebahagiaan itu ada Tapi sahabat kebahagiaan juga Masing-masing diantara kalian Ini juga harus Bisa bijak sana ya Sahabat kebahagiaan Apakah Orang ini Kalau ketika datang sama aku Ini ada perlunya doang Atau enggak Kalau misalkan dia benar-benar Butuh support sama kamu Enggak masalah Kamu support aja Support aja dia Siapa tahu itu menjadi Sebuah karma baik Untuk diri Sahabat kebahagiaan Kita boleh berbuat baik Tapi juga Selektif Apakah orangnya ini Layak dikasih Perbuatan baik Untuk kita atau enggak ya Takutnya nanti Sahabat kebahagiaan Kasih Sesuatu hal yang baik Sama dia Nanti Dianya ngulangin lagi Kesalahan yang sama Akhirnya sahabat kebahagiaan Mangkel ya Lebih baik Selektif juga Ketika mau memberikan Sebuah kebaikan Kepada orang lain Agar emosionalnya Sahabat kebahagiaan Ini secara mental Itu tidak Kedistract Kedistract terus ya Tapi kayak pindah Disini sih memang Ada kata maaf sih Ada kata maaf Ya mudah-mudahan Kata maaf ini Bisa Membuat dia Hilaf ya Sadar ya Sahabat kebahagiaan Oke Selanjutnya ada energi Apalagi ada kartu King of Pentacle ya Sahabat kebahagiaan King of Pentacle ini Memang sisi kedermawanan Sisi kedermawanan Dari seseorang Yang mungkin sudah Menyadari bahwa Apapun yang dia Lakukan itu memang Salah Dia memang tahu Salah disini Dan yang kita lihat Memang sahabat kebahagiaan Ini akan mencoba Untuk lebih bisa Mendalami isi hati kamu Bahwa Ya aku akan setia Dari keputusanku disini Ya mungkin aku Sudah melakukan Segala sesuatunya Termasuk kesetiaan Sama orang ini Tapi kesetiaannya itu Disalah artikan Dan sahabat kebahagiaan Ini justru akan Mengubah diri kamu itu Setia mungkin Untuk diri kamu sendiri Bukan sama orang ini Jadi keputusan kamu itu Akan mutlak Bahwa ketika dia datang Meminta maaf sama Sahabat kebahagiaan Sahabat kebahagiaan Itu netral Artinya tidak akan Pernah terpengaruh Ke hal-hal yang Menjebak kamu ya Dan Kevin lihat sih Memang Energi orang ini Nantinya bakal Ada sebuah Pertimbangan Dari sahabat kebahagiaan Ya Oke Dia datang sama kamu Dia mau nemuin kamu Orang lama CLB Tidak sama kamu Tapi sahabat kebahagiaan Sudah konsisten Dari Keputusan kamu Yang terakhir kemarin Dan disini Memang pergerakannya Tergantung dari kalian Bagaimana kalian Menyikapi orang ini ya Karena hal yang indah Yang datang Ini justru Kata maaf nih Kata maaf Kata maaf Dari dia Oke Selanjutnya Ada kata Egg of Swords ya Sahabat kebahagiaan Ya Sahabat kebahagiaan Memang sudah tahu Aku tidak mau terjebak Di dalam sebuah hubungan Yang toksik Hubungan yang tidak nyaman Sehingga Kalau misalkan dia datang Untuk sekali lagi Kepada aku disini Yang aku bisa lakukan adalah Memaafkannya Selebihnya Tidak ada perasaan emosional Yang cukup berarti Untuk diri dia ya Sahabat kebahagiaan Tapi Kevin Tidak sih Tidak ada niatan buruk sih Tidak ada niatan buruk Yang membuat kamu itu Akan ngerasa Sakit lagi sama dia Atau ngerasa Bahwa dikecewakan lagi sama dia Pergerakannya disini Tidak ada energi Dia itu bakalan macam-macam Sama kamu ya Oke Selanjutnya ada kartu Rabbit ya Sahabat kebahagiaan Oke Judgment Muncul di pembacaan Kevin Artinya memang Sesuatu yang dimunculkan lagi ya Dimunculkan lagi Jadi hal indah Yang akan kamu dapatkan Dalam waktu dekat ini Ini adalah berkaitan Dari orang lama Yang pernah Ngejalin hubungan sama kamu Atau bermasalah dengan kamu Tapi kedatangannya dia Untuk kali ini Memang sedikit berbeda ya Sahabat kebahagiaan Dimana Dia tidak lagi Mengungkit masalah-masalah yang lalu Dan sahabat kebahagiaan itu Sudah semakin bijaksana Sehingga kedatangannya dia Sama kamu Sahabat kebahagiaan ini Sudah menjadi netral Jadi gak terpengaruh Kamu mau ngapa-ngapain Aku Aku gak mengaruh lagi ya Ini memang indah sih Indahnya apa Indahnya itu Dari sisi Kebijaksanaan Kebijaksanaan sahabat kebahagiaan Bahwa kamu akan menjadi orang Yang lebih tegas lagi Oke ada kartu Prince of Princess ya Princess of Pentacle Kamu akan fokus Di sini Kamu akan fokus Dan ngerti Kedatangannya dia Untuk kali ini Memang mungkin Akan membuat Sahabat kebahagiaan itu Tidak perlu Terlalu banyak Memberikan sebuah harapan Atau menerima harapan Dari dia Karena sahabat kebahagiaan ini Juga sudah tahu Siapa dia Karakternya dia Bagaimana dia Ngejalin hubungan Sama kamu Jadi sahabat kebahagiaan Gak perlu khawatir ya Karena kamu ini Sudah berada Di level netral Kalau orang sudah Berada di level Netral Kamu akan Bebas Kamu akan bebas Dan tidak akan pernah Terpengaruh Oleh energinya dia Karena sahabat kebahagiaan Sudah Memaafkan dulu Apapun yang dilakukan Aku dulu kemarin Udah maafin kamu Udah maafin kamu Dia datang sama kamu Dia berupaya Untuk ngejalin Subkomunikasi Memang ada etika baik Di situ Ya terima saja Terima saja Tanpa perlu Sahabat kebahagiaan itu Kebawah baper Atau mungkin juga Mengungkit masa lalu Mengungkit hal-hal Yang tidak menyenangkan Lebih baik tutup saja Masa lalu yang kelam Ya ubah hal ini Sebagai Silah turahmi saja Ya sahabat kebahagiaan Karena kayak pindah Di sini memang Energinya adalah Pergerakannya Paling banyak itu Ada orang lama Yang datang Dan juga Hal-hal yang berkaitan Kamu misalnya lagi Baru nih Baru kenal sama orang Lagi pdk Di situ Memang ada sebuah Pergerakan ya Ada pergerakan Dari orang baru juga Dimana orang baru ini Menawarkan sebuah hubungan Jangka lama Jangka panjang ya Orang baru ini Ada dua orang ya Orang lama dan orang baru Orang baru Yang baru kamu kenal Ini memang ada perasaan Sama kamu Dan dia mulai Membuka diri Sama sahabat kebahagiaan Oke Terkait itu semua Ada sodiak apa saja Yang hadir di pembacaan keping Di sini ada kartu Prince of Cup Ya Prince of Cup ini Sama di kartu Knight of Cup Dan yang kamu lihat Ini elemen air Cukup kuat ya Elemen air di sini Mudah-mudian ada sebuah Pergerakan dan keberanian Cinta ya Dia adalah yang Bersodiak Pisces Dan Piscesnya Paling kuat adalah Pisces dekan pertama Dekan kedua Lalu ada transisinya Di energinya Aquarius Sebagai Aquarius Dekan ketiga Lalu kita bertemu Di energi kartu Sick of Cup Oke Untuk energi kartu Sick of Cup Paling kuat ini Masuk ke energinya Scorpio Hadir di sini Lalu kita bertemu Di kartu Sick of One Ini Leo juga hadir Ada kartu King of Pentacle Masuk ke energinya Taurus Egg of Swords Masuk ke dalam Energinya Gemini Lalu ada kartu Rebrit Rebrit ini juga masih Sama Ada energinya Si Scorpio Ternyata Scorpio Banyak banget nih Yang mau dateng Sama kamu Ada kartu Princess of Pentacle Untuk energi kartu Princess of Pentacle Ini Masuk ke energinya Taurus Paling kuatnya adalah Taurus dengan pertama Dengan kedua Transisinya adalah Aries Ini beberapa energi sodiak Yang hadir Untuk tema kita hari ini Dan untuk inisial namanya Inisial nama Oke Untuk inisial namanya Di sini ada huruf R Untuk Romeo Ada huruf V Untuk Vera Ada huruf M Untuk Mama Ada huruf Ki Untuk Queen Lalu di sini ada huruf W Untuk Woman Ada huruf U Untuk Ultra Ada huruf G Untuk Gamma Ada huruf H Untuk Hotel Dan yang terakhir Di sini ada huruf T Dan juga Y Ini beberapa inisial nama Yang energinya paling kuat Untuk tema kita hari ini ya Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube Kepi dengan cara like Comment dan juga share Channel Youtube nya Terima kasih Dan Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa